Bagaimana pengaruh kekuatan brand terhadap sales, Pak? Brand Anda sekuat apapun kalau faktor penentu penjualan tadi Anda gagal selamatkan tidak akan menciptakan omset. Anda brand ya, kekuatan brand. Brand Anda kuat, tapi brand itu bisa punya persepsinya sendiri. Brand Anda dikenal sebagai apa? Brand Anda dikenal sebagai apa? Saya tanya dulu. Brand sangat penting. Kenapa brand harus dibangun? Oke. Ketika Anda belum terjawab. Belum, belum ya. Ketika Anda, nama brand Anda disebut, itu loh di kepala konsumen itu isinya apa ya? Nah ini ini dong. Ketika nama Anda disebut, itu di kepala konsumen apa sih image-nya? Brand kan, Pak? Brand. seberapa penting? Seberapa penting? Penting banget. Penting banget. Begitu. Ini, tapi ini apa ini, Pak? Isinya nih, Pak? Top of mind-nya orang itu apa tentang dirimu? Apakah the best price? saya tidak pernah kalah harga. Toko itu tidak pernah kalah harga. Apakah dia berarti semura dari ujung ke ujung? Tidak. Dia memenangkan image murah. Apa lagi? Apa lagi? Lengkap, Kak? Lengkap, ya. Lengkap. Ini assortment. Ya, lengkap. Tokonya lengkap. Apa lagi? Jarang kosong. Tidak pernah kosong. Availability. Udahlah. Ngapain ambil resiko? Sering kosong. Mendingan kesana. Karena garansi. Apa lagi? Udahlah. Ngapain kesitu? Harga beda. Paling beda. Beda 50 ribu. Tapi tapi servisnya top. Ya. Hujan tetap bisa datang. dikasih wedang jahit. Ada masalah nggak perlu repot. Dia yang urus. Beli barang elektronik bermasalah. Biasa kita ngomong oh maaf Pak Bapak harus komplit ke service center resminya. Ini kasih nomornya. Kalau kita oh bawa ke sini kami yang urus. Iya. Lupa tenang aja. Meskipun harga kita mahal tapi kita di nomor satu kan. Kita prioritas. Karena service kita out. Iya. Ding. Iya. Lanjut. Lanjut. Triwanda Erwindi Pak Gusway saat kompetitor harganya lebih murah dari kita bahkan dari harga modal kita bagaimana menyikapinya karena perang harga hasilnya akan minus margin. top item Anda tidak boleh ketahuan lebih mahal. Iya. Tidak ada rumus lebih baik dari itu. Kalau Anda ingin memenangkan image dalam hal harga. Kalau itu top item tidak boleh kalah. Kalau dia bisa kenapa kita tidak bisa? Itu masalah organisasi Anda. Kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa? adakah orang berdagang rugi? Saya berdagang tapi rugi-rugian. Ada? Tidak. Normalnya tidak. Lanjut Pak Erwindi. Oke. Saat ini toko saya termasuk market leader di bidang snack curah di kota saya meskipun konsep toko saya adalah minimarket. Kontribusi omset snack curah di atas 50% terhadap omset total. Saya ingin toko saya juga berkembang di barang-barang umum setting harga barang umum memang saya posisikan di atas harga supermarket lokal yang murah tapi di bawah harga retail nasional. Hal ini masih belum efektif karena ternyata pembeli tetap beli di supermarket lokal baru beli snack curahnya ke saya gitu loh Pak. Ya itulah pengaruh brand. Brand Anda sudah dipersepsikan sebagai toko snack. Lalu Anda mencoba menggeser itu kekuatan brand. Mudah nggak menggeser persepsi? Nggak mudah. Nggak mudah. Anda sudah terkenal very well known sebagai toko snack. Terus Anda coba-coba coba-coba nambah assortment ya. Jadi bukan nambah assortment dia nambah variasi kayaknya. Ya itu masuk ke kategori kategori lain. Ya dengan sendirinya akan nambah assortment ya. Tetapi pertanyaannya ini kan tantangannya. Anda mampu bersaing dengan toko yang sudah image-nya duluan. Dengan toko yang disebut minimarket tersebut yang jadi langganan mereka. Anda mampu bersaing lawan mereka dengan tentang si assortment si variasi belum lagi faktor ketersediaan barang harganya. Anda mampu bersaing jika Anda tidak maka masih melekat di kepala konsumen Anda adalah toko snack. Tidak gampang menggeser itu. Ditambah lagi apakah luas toko Anda mampu untuk menambah lagi variasi kategori lain plus assortment yang mengikuti si kategori tadi. Apakah toko Anda cukup mampu? Tidak kan terbataskan pokok tadinya toko snack lalu mencoba masuk ke kategori sembako personal care home care cukup tempatnya. Tidak assortment bisa variasinya bisa tidak nanggung banget ke tokomu makanya mereka tetap belanja ke minimarket andalannya dia tapi giliran snack karena Anda sudah brand image brand image sudah kandung Anda itu disebut toko snack ya oke lanjut ya Pak Ahmad Rifai bolehkah retail merambah ke CRM data pelanggan dioptimalkan oleh toko selamat ulang tahun dan perayaan keagamaan untuk mengikat konsumen misalnya ulangin hubungannya apa tadi bolehkah retail merambah CRM CRM itu apa ini CRM customer relationship management jawabannya data pelanggan dioptimalkan oleh toko ini bertanya kali ya ada tanda seru soal eh ada tanda tanya soalnya tanya apa saya gak ngerti kalau mereka merambah itu kan bagian dari pelayanan kita bagaimana kita melayani pelanggan istilah customer relationship management jadi contohnya CRM itu kan kita punya member Mbak Riri kan member itu ada data-datanya dari data-data ini kita bisa melayani mereka betul gak karena saya tahu pelanggan yang ini hobinya beli diverse kalau ada promo diverse dan pelanggan ini kemungkinan besar tidak tahu bahwa saya lagi promo maka keunggulan bahwa kita ini punya data pelanggan adalah kita bisa melayani kita bisa kirim bisa kita kontakkan lewat WPA lewat apa SMS kalau pakai cara jadul kita sampekan ke katakan Ibu Riri yang baik hatinya semoga sehat-sehat selalu kami informasikan bahwa diverse merek ini sedang promo silahkan berkunjung ke toko kami itu gunanya kita mengembangkan CRM oh iya by the way by the way ya memang CRM ini harusnya ada di POI sistem Anda POI sistem Anda sudah punya kandungan CRM-nya antara lain kita bisa mengelola membership ya tujuh lanjut 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 ya masih ada lagi nih Pak Sahdan dari Hoki pagi Pak Guswai untuk menciptakan toko yang murah kita sudah survei di top 10 eh top 100 ya dan sudah kita sesuaikan harganya tapi seringkali customer komplain harganya mahal di barang yang di luar top 100 ini pertanyaan saya apakah kita turunkan harga yang komplain atau ada strategi lain katanya agar terkesan toko kita murah pelanggan komplain di non 100 tadi kan iya di non 100 pelanggan komplain terus kita harus bagaimana ya ya di PAAS tadi Anda mau ngapain saya tanya di PAAS ada ini ada service Anda mau ngapain pelanggan dengan suka hati melaporkan Anda padahal barangnya non 100 barang kita dibilang mahal polisi Anda saya balikan ke polisi perusahaan Anda mau ngapain kalau saya tanya saya saya kasih harga yang dia temukan di kompetitor oke saya kasih orang dia sudah berbaik hati melakukan survei buat saya saya kasih saja dia harga persis seperti yang dia temukan di toko kompetitor saya dengan ucapan terima kasih bu terima kasih banget ibu sudah mau menyampaikan informasi ini sangat berguna ibu boleh beli dengan harga yang sama di tempat saya silahkan bagus enggak kira-kira mbak bagus sih asal masih ada marginnya berugi pun saya kasih oh ya cuma satu item itu kenapa kita pusing oke ribuan bayang yang lain kita untung hanya satu item itu yang lagi dipersoalkan terus kita tidak atau ingin menjawab kita bilang ya terserah itu lah terserah mbak mau beli boleh enggak belinya enggak apa-apa bahkan banyak yang bilang kalau emang murahan di sana beli aja di sana nah oh iya gitu ya oh saya langsung angkat kaki angkat kaki detik itu juga mbak saya ngomong begitu ke saya saya angkat kaki detik itu juga nah pada saat itu ya padahal yang mahal itu barang yang non top status barang yang lain berhasil kita jaga hanya gara-gara kita salah mentret pelanggan kita beneran kehilangan pelanggan tersebut seandainya ada toko berani bilang ya abis gimana ya bu kalau ibu merasa sana lebih murah ya silahkan aja kami gak mau masuk kok kalau ibu mau belajar di sana coba ngomong begitu itu sudah halus kan mbak Dedy halus kan iya tapi dalam halus dalam banget kalau saya saya tinggalin serius saya tinggalin seolah-olah dia ingin mengatakan kalau gak mau belanja di sini gak apa-apa silahkan kalau kamu merasa sana lebih murah silahkan oh saya pergi beneran gitu ya baik ini ada dua terakhir ya sudah jam 11 Pak Nawir ada studi kasus menarik di daerah kota kecil di Jawa Timur supermarket besar dengan layout tradisional tidak terlalu memperhatikan 5 cents rak tinggi pencahayaan kurang namun ramai terus padahal di sebelahnya buka chains retail ternama dengan layout modern apakah ini berarti tidak selalu modern retail lebih baik daripada tradisional nah berarti bapak sudah menyatakan sendiri modern tapi gagal karena modern anda bikin ini kasus menarik terima kasih ya Pak Nawir ini ada toko tradisional di sebelah kita kita modern ini bagus penataan modern yang ini wah seru ya di dalamnya seru wah gitu ya merapi gitu ya wah gitu ya tapi kalau rame loh bukan salah tradisional or modern nya itu yang menjadi pangkal sebab bukan ininya bukan tradisional modern si modern ini uang dia gagal di PAS ini masih menang gak PAS nya membeli harganya buruk asort banyak alat bagus dengan si tradisional availability gak sehebat sebelahnya servisnya mirip-mirip aja gara-gara cuman modern ini menang dalam berapa poin ini menang 100 poin anda menang 10 poin terus anda heran kalau ini lebih rame kalau ini lebih mengundang pelanggan karena star ambience itu kan salah satu dari faktor bukan satu-satunya yang lainnya apa harga harga lebih bagus sih tradisional oh tokonya lengkap banget cari apapun gak pernah kosong di tempat kita 25% F&B kosong pelayanan pelayanan bosnya sendiri turun tangan ayo eh mbak Riri datang lagi gimana apa kabar sehat-sehat ya ya pakai ini masker ayo silahkan banyak-banyak tak temenin kalau perlu dia kenal semua pelanggan tradisional dimoderen masuk ke tokoh masuk ke tokoh modern sunyi senyap mbak Riri datang mereka gak bisa lihat mbak Riri invisible mbak Riri datang gak ada yang menyapa gak ada yang greeting bahasa kebatinan kebatinan semuanya pakai ilmu kebatinan kasir ngeliat kita pakai kebatinan gak mau menyapa ketemu anak lorong pakai kebatinan gak mau menyapa di sebelah mbak Riri ketemu lagi ayo-ayo sini belanja sehat kan ayo-ayo belanja belanja mumpung belum hujan padahal tradisional sama-sama gak punya atop tradisional juga gak punya atop mumpung belum belanja ya gimana harga tadi saya lihat mbak Riri dari toko sebelah gimana mahal makanya belanja di sini aja kalau ada yang kemahal kasih coba bayangin anda bisa menang lawan toko seperti ini gak bisa kekurangan dia adalah kurang rapi lorongnya sempit sumpah gelap gelap horor dikit tapi rumahnya yang ramah tamat kehororannya hilang harga dia menang assortment dia menang availability dia menang pelayanan personal touch dia tahu nama kita dia tahu dia bisa sambut kita ada masalah kita komplain ke bosnya bosnya bilang alah gampang sini cincailah hayo anda bisa lawan toko seperti itu tradisional modern sama aja anda mau formatnya tetap tradisional mau modern ini sales anda bisa ciptakan atau tidak penyebabnya apa jangan jangan menjadikan dia sebab sales adalah akibat ada satu pertanyaan lagi ya mbak diri ya penutup ya ya satu lagi ya Pak Ahmad Rifai apakah lebih efektif memberikan promo paket beli kompor dan blender harga lebih murah dibanding discount langsung 50% menambah cross selling itu itu salah satu yang mengakibatkan pelanggan barangkali suka ke pokok anda yaitu banyaknya offering ya banyak penawaran dan sebagainya mana yang lebih efektif uji 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 apapun yang anda lakukan lakukan ukur ya ukur berhasil atau tidak mana yang lebih ampu coba waktu saya lakukan ini apa dampak terhadap sales apa dampak terhadap profit waktu saya lakukan dua bagaimana sales saya bagaimana profit saya waktu saya lakukan tiga bagaimana sales bagaimana profit saya waktu saya lakukan empat ukur sampai anda menemukan ini loh yang paling ampuh katakan tiga ini ternyata paling berdampak ya sudah anda tahu sekarang saya harus ngapain tetapi kerajinan anda bikin offering bikin promo bikin hadiah itu pengaruh itu bagian dari service bagian dari service itu paling utama nanti berujung shopping experience toko anda harus memberikan pengalaman berbelanja gak nge-bosenin itu tira-tira ya oke demikian kalau kita ada poll minta tolong bapak silakan diisi pollingnya silakan sebelum kita foto-foto ya yang satu dua pertanyaan ya ada ada empat kalau gak salah empat jika anda oke satu dua tiga ya ada empat silakan bapak ibu ada 72 peserta saya mau mendengar masukan anda ini masukan ya sip oke sip banyak sekali pertanyaannya ya oh iya nanti ada ada empat giveaway tapi kita tidak umumkan sekarang ya begitu silakan diisi dulu bapak ibu berita buruknya whatsapp saya whatsapp saya yang biasa itu lagi mudah-mudahan bisa recovery segera mudah-mudahan bisa recovery dalam waktu cepat saya kasih nomor sementara ya saya ketik di saya ketik nomor saya di ini ya anda bisa WA juga disitu WA.me kalau anda mau cepat langsung begini aja WA.me ini beberapa dari kita sebagian besar sudah punya nomor ini cuma nomor ini biasa dipakai untuk broadcast informasi ya itu sudah saya kasih WA-nya karena WA saya yang utama sedang trouble ya jadi retail zoom as groupnya juga akan vakum dulu beberapa saat kemudian kalau anda biasa saya info kan kalau sudah ada video-video siap diakses baru 51 atau 75% yang mengisi poll silahkan silahkan bapak ibu silahkan bapak ibu menciptakan manfaat bagi bagi manfaat yang sudah anda terima yang memberikan masukan tidak mau oke apakah anda rutin mengikuti retail zoom as setiap selasa ada yang ya ada yang tidak isi saja apa adanya tidak tidak pengaruh jika anda ikut rutin apakah anda mempraktekan apa yang anda terima setiap selasa silahkan nomor 3 sampai dengan saat ini bagaimana pendapat anda tentang retail zoom as kemudian yang keempat bagaimana materi hari ini ya ternyata materi hari ini cukup cukup banyak mengundang pertanyaan peserta tadi mencapai 70 berapa tadi 74 72 74 ya saya sempat lihat di 76 tadi ya tetapi kita juga live di youtube channel ya untuk mereka yang tidak terdaftar di retail zoom tidak bisa diberikan linknya secara langsung baik satu menit lagi kalau sambil mengisi kita lakukan foto bareng silahkan buka buka kamera buka kamera sementara saya akan set kamera saya biar bisa masuk sebanyak mungkin orang 49 bisa semua ya silahkan subscribe like and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat sampai kita berjumpa lagi salam grow and prosper